Halo Coffee Lovers, kembali lagi bersama Iko, salam kopi enak! Nah Coffee Lovers, tadi waktu aku keluar dari rumah, aku lagi jalan-jalan, lalu tiba-tiba di pinggir jalan, aku melihat seorang bapak tua, dan dia menjual lemon lokal. Dan ada tulisannya, 15.000 per kilo, akhirnya aku mikir, aku berhenti, langsung tanpa pikir panjang sebenarnya, langsung aku beli, Pak, beli 1 kilo ya, lemon lokal. Memang bentuknya lebih kecil-kecil daripada lemon yang impor, tapi rasanya juga pasti seger banget, ya. Dan kepikiran sampai rumah, aku kan punya biji kopi halu banana, ya, yang pasti ini sangat cocok sekali untuk dipadukan dengan biji-biji kopi yang rasanya fruity banget. Dan aku mikirkan satu resep yang namanya Iced Coffee Lemonade, yang pasti bakalan seger banget. Dan coffee base-nya aku bikin dari resep Japanese Iced Coffee, ya, yang bisa kalian tonton di video saya sebelumnya. Jadi di sini saya tidak akan memperagakan lagi bagaimana membuat Japanese Iced Coffee, kalian bisa tonton dulu video sebelumnya. Dan di sini kita akan ramu dengan menggunakan lemon, ya. Oke, let's check it out! Nah, pertama kita akan memeras jeruk lemonnya, ya. Ini dia, memang tidak terlalu besar, tapi nggak apa-apa, kalau kurang bisa dipakai satu atau dua. Caranya adalah kita tekan-tekan seperti ini, ya. Supaya sari lemonnya benar-benar sudah keluar, walaupun masih ada di dalam buah ini, ya. Lalu kita belah dua. Kalau ada lemon squeezer bisa dipakai, Kalau ada yang buat alas pemeras jeruk juga bisa dipakai, Tapi kalau nggak ada, daripada ribet-ribet, pakai saringan stainless ini saja. Lalu kita peras untuk memisahkan air dari bijinya. Nah, ini dia, ya. Sari buah lemon. Kita cuma memerlukan sekitar 15 ml, ya. Kita juga menggunakan simple syrup, ya. Bisa bikin sendiri dari gula pasir dan air panas. Satu banding satu. Oke. Tuangkan langsung. Dan yang paling penting adalah, Ini dia, Japanese iced coffee. Ya. Ini yang paling penting. Ini kita tuangkan langsung saja. 150 ml. Hmm. Nah, ini dia penampakannya. Jangan lupa dikasih garnish. Yeah. Sangat simple, kan? Ini dia jadinya, tuh. Wah, kayak minuman summer gitu, ya. Summer drink. Wah, keren banget, ya. Minumnya wajib dingin-dingin, ya. Karena memang harus seger banget ini kita aduk, ya. Untuk masalah takaran lemonnya, takaran gulanya, itu sesuai selera masing-masing, ya. Mari kita coba, Coffee Lovers. Wow. Enak banget. Wow, ini seger banget, ya. Tunggu, ya. Oh, enak ini. Ini sesuatu pengalaman yang baru buat saya. Dan kalian wajib untuk mencoba resepnya, dan kasih komen. Gimana rasanya, ya. Hmm. Wow, ini luar biasa. Ini balance banget, ya. Antara kopinya, antara acidity dari lemonya, dan juga sweetness dari simple syrupnya, ya. Dan kembali lagi, masalah selera. Kalian bisa menambahi simple syrupnya, atau menguranginya. Juga yang lebih senang, tingkat acidity-nya lebih tinggi, bisa tambahin takaran air lemonya. Dan bagi yang kurang suka dengan tingkat asam yang tinggi, bisa mengurangi komposisi lemonade-nya, ya. Tapi ini seger banget. Dan memang pas diminum dingin-dingin, ini refreshing banget. Dan yang paling penting diantara semuanya adalah, kita wajib minum kopi enak. like... Sampai jumpa.